Yo, halo guys, apa kabar teman-teman semua Nah, kali ini di depan saya sudah ada 2 buah Honda Vario nih Vario 160 ya Nah, ini yang warna putih Ini adalah varian ABS Dan yang warna hitam ini Adalah yang varian CBS nya Nah, di video kali ini saya ingin membuat Tentang apa saja sih Perbedaan dari kedua Vario 160 ini yang versi ABS dan juga yang versi CBS nya, karena selisih harga Harganya itu sekitar hampir 3 jutaan ya, nah langsung aja Kita lihat apa saja bedanya Oke, buat perbedaan pertama Yang teman-teman harus ketahui Yang di depan saya ini adalah varian Tipe ABS dengan warna Grande Matte white ya, nah ini cuma ada Di varian ABS nya Dan varian ABS ini Dia beda, yang pertamanya adalah Kita lihat dari Namanya sendiri ya, untuk sistem Pengeremannya dia sudah pakai ABS Sementara untuk yang versi CBS ini Dia pengeremannya Belum pakai ABS, tapi dia pakai CBS Alias combi brake system Nah, disini kita lihat Buat beda dari Pengeremannya nih Buat piringan caklamnya Juga berbeda ya Kalau yang versi CBS ini Dia lebih kecil nih Diameternya sekitar 190mm Piringan caklamnya Piringan caklamnya Lebih kecil Sementara buat yang versi ABS nya kita lihat Disini dia Piringan caklamnya Jadi lebih besar nih Diameternya 220mm Dan disini ada Speed sensornya Atau sensor ABS nya Kemudian perbedaan berikutnya Adalah di Kalipernya Kalau yang versi ABS ini Kalipernya dia pakai Vendor dari Nissin ya Ini emang masih Single piston Tidak seperti yang di Honda PCX yang udah Dual piston ya Tapi ini udah Lebih Bagus daripada Versi yang CBS nya Kalau kita lihat Untuk versi CBS nya Nah ini untuk versi CBS nya ya Atau combi brake nya Dia pakai Kaliper yang dari Tokicho ya Ini emang dari Segi merek Atau brand Nissin jauh Di atas Tokicho ya Tapi dia masih Sama-sama pakai Single piston Untuk ukuran ban Masih sama Dia pakai Ukuran 100x80 Ring 14 ya Untuk depannya Tapi buat Warna velek Untuk yang versi CBS Ini dia warna hitam Sementara yang versi ABS Dia dicat Lebih mewah ya Warnanya Warna bronze Seperti ini Kemudian Perbedaan selanjutnya Untuk versi CBS dan ABS Adalah Buat versi ABS Dia untuk Rem belakangnya Dia pakai Cakram Ini kalipernya Juga dari Nissin Tapi buat Sistem ABS nya Dia cuma Yang bagian depan aja Jadi bagian belakang ini Dia tidak ada Sensor ABS nya Alias ABS nya itu Hanya single channel Nah ini untuk Yang versi CBS nya Untuk pengereman belakang Dia masih sama Dengan vario 150 ya Dia masih pakai Rem belakang Yang tromol Nah ini kita lihat Buat pengeremannya Masih tromol Sementara untuk Ukuran ban Dan velek Dia masih sama Belakangnya pakai Ukuran 120x70 ring 14 Dan ini Banyak juga Sama-sama Dari IRC Kemudian Perbedaan selanjutnya Adalah Untuk desain Dari Batok depannya Ini Nah untuk Versi ABS ini Kita lihat Dia di depannya Ini ada Dua buah Master rem Karena dia Untuk rem depan Dan rem belakang Dia pakai Cakram Ini sama-sama Dari Nissin Dan disini Kita lihat Untuk Lekukan Bodinya Ini juga Berbeda Kalau yang ABS seperti ini Dia ada Garis-garis Tajamnya Sementara Untuk versi CBS Kita lihat Nah ini Untuk versi CBSnya Dia lebih Lurus Garis Bodi Tarikannya Dan disini Cuma Satu Master rem Karena dia Untuk rem belakangnya Dia masih pakai Tromol Sementara Untuk Sebelah Sini Dia ada Parking Lock Nah Untuk yang versi ABS Sudah tidak ada lagi Jadi Buat ABS ini Selain ada Parking lock Jadi Dia Kalau kita Ngerem Depan Dia bakalan Ikut ngerem Yang bagian belakangnya Karena disini Ada Mekaniknya Yang membuat Rem belakang Ikutan Tertarik Saat kita Melakukan Pengereman Dengan rem Depan Maupun sebaliknya Ini buat Parking locknya Yang mungkin Berguna Buat Teman-teman Yang sering Menggunakannya Di saat Parkir Di Tempat Yang Tidak Rata Oke Selain bagian Batok Depannya Ternyata Batok Belakangnya Juga Berbeda Kalau Versi ABS Ini Lebih Mewah List-listnya Disini Ada Warnanya Hitamnya Lebih Glossy Seperti ini Untuk Listnya Sementara Kita Lihat Versi CBS Disini Warnanya Lebih Tidak Ada Warna List Hitam Glossy Di sini Dia Cuman Plastik Kasar Seperti ini Warnanya Warna Hitam Nah Itu Buat Yang Versi CBS Terlihat Kurang Begitu Mewah Dibanding Versi ABS Kemudian Perbedaan Perbedaan Selanjutnya Kita Lihat Disini Dari Emblem Kalau Yang Versi ABS Untuk Emblem Lebih Mewah Ditimbul Seperti ini Buat Bagian Depan Maupun Bagian Belakang Sementara Buat Yang Versi CBS Itu Cuma Pakai Sticker Nah Ini Buat Varian CBS Jadi Emblem Ini Cuma Dari Sticker Tidak Timbul Seperti Yang Di Versi ABS Buat Bagian Belakang Maupun Bagian Depan Itu Sama Aja Kemudian Perbedaan Selanjutnya Adalah Dari Berat Kalau Yang Versi CBS Ini Lebih Ringan 2 Kilo Berat Itu 115 Kilo Sementara Buat Yang Versi ABS Ini Lebih Berat 2 Kilo Berat Itu 117 Kilo Kemudian Perbedaan Yang Terakhir Selisih Harganya Dari Kedua Motor Ini Buat Yang Versi ABS Ini Dia Harganya Lebih Maal Sekitar 3 Juta Harganya Itu Di Angka 28 500 Sementara Buat Yang Versi CBS Ini Lebih Murah Sekitar 3 Juta Harganya 25 500 Nah Buat Teman Teman Yang Mungkin Mau Mencari Honda Vario 160 Mungkin Bisa Mempertimbangkan Mau Yang Versi ABS Yang Lebih Komplit Dengan Penampahan Harga Hampir 3 Juta Atau Versi CBS Lebih Murah Tapi Dengan Pengurangan Fitur Yang Cukup Banyak Tadi Oke Mungkin Segitu Review Singkat Saya Tentang Honda Vario 160 Tipe ABS Dan CBS Semoga Video ini Bermanfaat Like Kalau Teman Teman Suka Video Ini Jangan Lupa Di Share Dan Terima Kasih Sudah Menonton